Jangan dilakukan, ini 3 ciri wanita penggoda. Menjadi seorang wanita adalah suatu hal yang patut disyukuri. Apalagi menjadi seorang wanita muslimah, di mana Islam sangat mengistimewakan keberadaan sosoknya. Bahkan saking istimewanya, wanita dianggap sebagai pokok dari sebuah peradaban. Pabila dalam suatu masyarakat wanitanya baik, maka masyarakat itu pun termasuk kategori masyarakat baik. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya posisi seorang wanita. Namun bagaimana bila yang terjadinya adalah sebaliknya. Tentu masyarakat tersebut akan termasuk dalam kategori yang tidak baik. Lalu apa sih yang mengakibatkan hal tersebut? Salah satunya adalah banyaknya wanita-wanita penggoda. Entah itu wanita yang menggoda suami orang atau wanita yang menggoda iman seseorang. Jadi, pantas kemudian Rasulullah mengingatkan umatnya untuk memperhatikan wanita. Apanya yang harus diperhatikan? Ya, tentu bagaimana interaksi wanita dalam pergaulan. Berikut adalah perilaku yang bisa membuat Anda dicap sebagai wanita penggoda, diantaranya. 1. Tidak menutup aurat. Ketika keluar rumah sebaiknya seorang muslimah harus menutup auratnya. Karena jika tidak akan akan menjadi pusat perhatian daripada pria yang bukan mahram Anda. Dalam beberapa studi dilaporkan bahwa, terdapat 13 bagian wanita tubuh wanita yang mampu menggoda pria. Beberapa di antaranya adalah rambut yang panjang, perut yang ramping, pinggang yang ramping dan seterusnya. Pandangan merupakan anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Maka barang siapa yang menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, niscaya Allah akan mewariskan rasa manis dalam hatinya sampai hari pertemuan dengannya. 2. Berkomunikasi terlalu terbuka bahkan curhat masalah pribadi. Wanita biasanya lebih banyak berbicara atau berkomunikasi dibanding dengan pria. Tapi, perlu diingat kebiasaan ini tidak boleh tanpa batas. Wanita harus menjaga komunikasi dengan pria yang bukan mahram atau dengan suami orang. Jangan sampai terlalu terbuka, terlalu emosional atau bahkan sering curhat masalah pribadi. Curhat masalah pribadi boleh saja. Namun, akan lebih aman jika dibicarakan sesama wanita. 3. Jangan selalu mengambil momen berdua bersama dia. Berduaan antara pria dan wanita yang bukan mahram itu adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam. Namun, ada hal-hal kecil yang biasanya sadar atau tidak sadar membuat Anda dan pria bisa berduaan. Selain itu, hal ini juga bisa terjadi di saat Anda aktif di sosial media. Entah sosial media apa saja. Mungkin pada awalnya sekedar chatting. Tapi lama-lama mengarah ke pembicaraan yang tidak sesuai apa yang awalnya dibicarakan. Sehingga Anda juga harus arif menggunakan media sosial. Terima kasih telah menonton!